Terima kasih. Rapat terbatas yang hari ini akan dibahas mengenai dana otonomi khusus Papua. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan, khususnya percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, baik itu Papua, Sulawesi, Maluku, dan NTT harus terus menjadi fokus kerja kita. Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hab baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, pembukaan kawasan industri, sampai dengan alokasi dana OTSUS untuk Papua dan Papua Barat. Jadi sekali lagi, instrumen yang digunakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun Papua Barat, bukan hanya dengan menyalurkan dana OTSUS saja, tapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN. Terkait dana OTSUS, laporan yang saya terima dana OTSUS untuk Papua dan Papua Barat yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar 94,24 triliun rupiah, angka yang sangat besar, sangat besar sekali. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana OTSUS Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021, sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otomi khusus ini. Karena itu, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana OTSUS ini. Karena angkanya yang sangat besar, saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, akuntabilitasnya, jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, output-nya seperti apa, kalau sudah jadi barang-barang apa, serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya, apakah dana OTSUS telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat. Yang kedua, saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru secara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Terakhir, saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Ajak bicara seluruh tokoh-tokoh, ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat, sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.